Penting sekali kita untuk melakukan muhasabah. Kenapa? Karena manusia yang tidak mau melakukan muhasabah dikategorikan sebagai manusia yang sombong. Manusia yang tidak melakukan muhasabah adalah manusia-manusia yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sempurna. Dia merasa dirinya tidak perlu melakukan introspeksi diri lagi. Dia merasa dirinya selalu baik. Dia merasa dirinya selalu benar. Dia merasa dirinya tidak pernah melakukan kesalahan. Maka kesombongan inilah yang akhirnya menutup manusia ini dari kebenaran. Jadi dia tidak mau melakukan muhasabah diri. Dia tidak mau melakukan introspeksi diri. Padahal teman-teman lihat dalam surah Al-Ghafir ya. Surah Al-Ghafir ayat 35. Kata Allah, demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Orang-orang yang tidak mau introspeksi diri. Tidak mau meluangkan waktu untuk menghisap dirinya. Tidak mau meluangkan waktu untuk merenung. Apa yang sudah dia lakukan adalah termasuk orang-orang yang sombong. Masya Allah hari ini sudah tanggal 29 Desember. Memasuki akhir tahun dan memasuki 2024. Ya Allah, kalau di Mas Kalufat ini sudah hawa-hawa mau liburan ya. Karena sore ini sebagian besar sudah pada pulang atau pergi ke tempat keluarganya. Dan akan ketemu lagi di tahun depan. Tahun 2024 dalam beberapa hari lagi insya Allah. Baik, teman-teman semua langsung saja. Karena di akhir tahun 2023 ini, tentu kalau kita bilang muhasabah ya, kita introspeksi diri. Introspeksi diri itu tidak harus di akhir tahun. Atau introspeksi diri itu tidak harus di hari milat kita. Atau di hari-hari tertentu. Tapi introspeksi diri atau muhasabah itu setiap waktu. Dan bertepatan dengan akhir tahun 2023 ini, tidak ada salahnya juga untuk kita mengkoreksi diri kita, muhasabah. Kemudian kita merenung, ya, di sepertiga malam terakhir ketika teman-teman seorang diri bersama dengan Allah SWT. Teman-teman merenung 2023 ini ada kejadian apa aja dalam kehidupan saya. Dalam segi keluarga, misalnya dalam segi kesehatan, misalnya dalam segi ekonomi, misalnya dalam segi yang lain-lain. Apa yang terjadi? Apakah diri ini menjadi lebih baik? Atau diri ini sama aja, jalan di tempat? Atau diri ini lebih buruk dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, muhasabah ini penting dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Kenapa? Karena muhasabah ini adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh jiwa. Jadi muhasabah atau introspeksi diri ini amalan yang dilakukan oleh jiwa. Di mana kita akan berpikir, mengingat, merenung kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin. Kemudian kita bertekad kepada Allah dengan pertolongan Allah. Tidak mudah ya, teman-teman semua. Kalau kita terbiasa melakukan dosa, terbiasa melakukan maksiat, bahkan dosa itu dianggap jadi biasa karena terlalu sering kita lakukan, kemudian kita ganti dengan amalan sore itu tidak mudah. Oleh karena itu, muhasabah, di dalamnya ada mengkoreksi kesalahan, dan kita minta sama Allah untuk bisa menggantinya dengan amalan-amalan sore, dengan pertolongan dari Allah SWT. Teman-teman semua, Rasulullah SAW ingatkan, tidak ada seorang manusia pun yang bersih daripada dosa. Semua anak Adam itu adalah pelaku dosa. Namun yang terbaik dari kita adalah bertawabat kembali kepada Allah SWT. Coba kita lihat dalam surah Al-Hashr ayat ke-18, itu adalah ayat di mana kita diminta untuk bermuhasabah atau untuk introspeksi diri. Dalam surah Al-Hashr ayat ke-18, teman-teman lihat, Allah SWT berfirman, A'udzubillahimina syaitanir rajim, Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wal tamzur nafsu maqaddamat li ghada, kata Allah, wa taqullaha inna allaha kabirun bima ta'amalun. Dalam surah Al-Hashr ayat ke-18, Allah SWT berfirman, Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan untuk orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Muhasabah, introspeksi diri. Untuk kepentingan hari esak, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalil untuk introspeksi diri atau dalil untuk memuhasabah diri ada dalam surah Al-Hashr ayat ke-18. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini ditujukan dengan panggilan yang sangat spesifik. Yaitu, Wahai orang-orang yang beriman. Jadi spesifik langsung Allah menyebutkan untuk orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan orang-orang yang merasa atau mengaku dirinya beriman. Kata Allah untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa? Berusaha. Ini nasihat buat umat. Umat juga manusia yang banyak salah dan dosa ya teman-teman semua. Kata Allah, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Bertakwa itu apa? Mematuhi dengan segala macam kekuatan kita perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya bertakwa. Setelah Allah memerintahkan bertakwa dalam surah Al-Hashr ke-18, Allah juga meminta kita untuk introspeksi diri. Jadi Allah minta pertama kali dalam surah Al-Hashr ayat ke-18, Allah minta kita untuk bertakwa. Setelah itu Allah minta kita untuk introspeksi diri. Apa kata Allah? Bertakwa kepada Allah. Kemudian kata Allah, Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhir. Untuk hari asak. Untuk hari akhir. Bertakwa dulu, kata Allah. Kemudian bermuhasabah. Al-Hashr ayat ke-18. Jadi kalau kita lihat teman-teman semua, Dalam ayat ini, Ini terdapat tiga keterangan waktu. Dalam surah Al-Hashr ayat ke-18, Terdapat tiga keterangan waktu sebagai bentuk kita introspeksi diri. Keterangan waktunya apa? Allah katakan wal tan dhur. Ini adalah waktu yang sekarang. Kita diperhentikan untuk melihat kondisi kita yang sekarang. Gimana keadaan kita sekarang? Bagaimana kehidupan kita yang sekarang? Bagaimana amalan solih kita yang sekarang? Atau bagaimana maksiat yang kita masih lakukan? Sampai hari ini. Jadi wal tan dhur adalah waktu yang sekarang. Allah minta bahwa setiap kita ini melihat keadaan kita yang sekarang. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita syukuri? Apa yang perlu kita ubah? Apa yang perlu kita perbaiki? Kemudian Allah katakan ada kalimat atau kata liradah. Liradah masa depan agar kita tidak mengulangi kesalahan seperti yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Introspeksi diri, kemudian di masa yang akan datang kita perbaiki untuk tidak melakukan kesalahan berulang. Jadi teman-teman semua, kalau kita rangkai menjadi satu dalam surah Al-Hashir ayat ke-18, muhasabah diri itu apa sih? Memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan pada masa lalu dan masa kini untuk kebaikan masa yang akan datang. Itu maksud dari surah Al-Hashir ayat ke-18 yang kita baca sama-sama tadi. Introspeksi diri itu atau kita kenal dengan nama muhasabah diri. Jadi dalil dalam bermuhasabah diri, introspeksi diri adalah dalam surah Al-Hashir ayat ke-18. Baik teman-teman, kalau kita lihat ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dimudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah, agar kita dimudahkan untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Rasulullah SAW menyampaikan pada seorang sahabat namanya Mu'ad, kata Rasulullah kepada Mu'ad, Ya Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Kemudian kata Rasulullah, Ya Mu'ad, ada nasihat yang ingin aku berikan kepadamu dan jangan pernah engkau tinggalkan pada saat di penghujung sholat. Pada saat di penghujung sholat, bacalah doa supaya engkau menjadi diri yang lebih baik di kemudian hari. Doanya adalah dalam hadis rakyat Abu Dawud dan Anasa'i, Rasulullah ajarkan doa ini supaya kita mudah dalam memperbaiki diri kita teman-teman semua. Apa doanya? Doanya berbunyi, Ini doa yang membantu teman-teman untuk setelah teman-teman bermuhasabah, kemudian teman-teman beribadik kepada Allah, minta sama Allah agar bisa menjadi orang yang lebih baik di hari ke depannya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad, salah seorang sahabat. Doanya berbunyi, Apa artinya? Ya Allah, tolonglah aku dalam berdikir. Tolonglah aku dalam banyak mengingat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk banyak bersyukur kepadamu, Ya Allah. Dan tolong aku untuk banyak beribadah yang baik kepadamu, Ya Allah. Itu salah satu doa yang teman-teman bisa amalkan dari sekian banyak doa lainnya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Doanya, Ya Allah, tolonglah aku untuk banyak mengingat-Mu, Tolonglah aku untuk banyak bersyukur, Ya Allah. Dan tolonglah aku untuk banyak beribadah yang baik kepadamu. Jadi, teman-teman semua, kita ini bisa ibadah karena pertolongan dari Allah. Teman-teman bisa istiqamah, hafal Quran misalnya, teman-teman istiqamah kiamulayil, teman-teman bisa istiqamah sawm, puasa. Itu semua atas pertolongan dari Allah SWT. Makanya teman-teman banyak berdoa kepada Allah, agar Allah bantu teman-teman untuk tidak lalai, tidak malas dalam melakukan ibadah-ibadah. Untuk Allah bantu agar kita tidak lupa bersyukur. Ingat nih dalam sepanjang 2023, apa sih yang perlu kita syukuri? Banyak sekali teman-teman semua. Tapi kadang-kadang kita konsentrasi kepada kesedihan yang satu, kepada kesulitan yang satu. Seakan-akan Allah tidak punya kebaikan yang lain kepada diri kita. Makanya kita diminta untuk banyak bersyukur. Bersyukur kepada yang sedikit, maka engkau akan bisa bersyukur kepada hal-hal yang besar. Ingat-ingat apa sih kebaikan Allah, yang amat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi dalam muhasabah ini, banyak bersyukurnya, kemudian banyak mengingat Allah-Nya, banyak beribadahnya, untuk bisa lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Nah, setelah tadi doa, teman-teman semua sekarang mau menyampaikan, sebenarnya muhasabah atau introspeksi diri itu, manfaatnya untuk kita apa sih? Buat apa sih kita harus merenung, mengingat-ingat kembali dosa-dosa kita, atau mengingat-ingat kembali kehidupan kita yang kemarin, kita sudah melakukan apa saja. Manfaatnya muhasabah itu untuk apa sih? Pertama, muhasabah itu penting buat kita, introspeksi diri itu penting buat kita. Kalau bisa malah setiap hari, bukan hanya di akhir tahun. Manfaat dari muhasabah yang pertama adalah, meringankan hisap pada hari kiamat. Meringankan hisap pada hari kiamat. Ada perkataan, Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat-sangat terkenal, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab, hisaplah diri kalian, sebelum kalian dihisap introspeksi, hitung-hitung dulu kesalahan kalian, sebelum kalian nanti dihitung kesalahannya di hari akhir. Itu akan memudahkan hisap kalian kelak di hari akhir. Kata Sayyidina Umar, timbanglah amal kalian, sebelum ditimbang kelak, ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Jadi Sayyidina Umar mengingatkan, kalian tuh sibuk dengan introspeksi diri kalian sendiri. Bukannya kita sibuk dengan dosa-dosa orang lain ya teman-teman semua. Kadang-kadang kita punya kebiasaan, sibuk dengan dosa-dosanya orang lain, lupa bahwa dosa kita sedemikian banyak. Bapak Tuhan mengatakan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Tapi kuman dari seberang lautan kelihatan dosanya orang lain dikorek-korek terus. Sementara yang dianjurkan bukannya dosa orang lain yang kita korek-korek. Sekarang banyak ya dosanya orang lain dikorek-korek, kemudian kita syiarkan, buka aib di sosial media, nggak begitu. Yang kita sibukkan setiap hari adalah, hisap dari kita. Dosa kita ini banyak dalam satu hari kan, ada dosa mata, yang mungkin melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, misalnya dosa pikiran, banyak sekali dalam sehari dosa-dosa kita. Maka, siri Nua'ar mengatakan, hisaplah dari kalian sebelum kalian dihisap. Hitung-hitung, pikirin, ingat-ingat apa yang sudah kalian buat sejauh ini, sebelum kalian dihisap. Teman-teman lihat dalam surah Al-Haqqah ayat ke-18. Al-Haqqah ayat ke-18, kata Allah apa? Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Rabbimu, kepada Tuhanmu, dan tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah SWT. Itu hari perhitungan, hari hisap pada saat itu. Jadi untuk memudahkan hari itu, supaya tidak terlalu berat untuk diri kita. Kita hisap-hisap dari sekarang. Kita hitung dari sekarang, muhasabah, di dalam muhasabah itu ada menghisap diri sendiri, ada introspeksi, ada bertaubat, ada penyesalan, dan kemudian ada keinginan untuk memperbaiki. Gitu, teman-teman semua. Setelah manfaat dari muhasabah diri yang pertama adalah, meringankan hisap pada hari kiamat, manfaat muhasabah atau introspeksi diri yang kedua adalah, kita akan terus-menerus berada dalam petunjuknya Allah SWT. Kenapa? Karena kita kan bisa terus berada dalam petunjuk Allah, kalau kita rajin mengkoreksi amalan-amalan yang telah kita lakukan. Tentu saja dosa-dosa kita ingat-ingat, dan kemudian amalan-amalan yang sudah kita lakukan, sudah benar belum ya? Sholat saya ini sudah benar belum ya? Selama ini saya sholat, sudah tepat waktu belum ya? Bacaannya sudah benar belum ya? Itu juga bagian dari introspeksi diri muhasabah diri ya teman-teman semua. Muhasabah tidak hanya sekedar muhasabah dosa-dosa, tapi muhasabah amalan-amalan sholih yang sudah kita lakukan. Makanya manfaat muhasabah yang kedua itu, kita akan terus bisa berada dalam petunjuk. Karena kita akan mengkoreksi amalan-amalan kita. Selama ini sholat saya sudah benar belum ya? Bacaannya sudah benar belum ya? Saya sudah paham bacaan sholat belum ya? Kemudian gerakan saya sudah benar belum ya? Itu baru dalam urusan sholat, dalam urusan Qur'an. Hafalan saya sudah benar belum ya? Bacaan saya sudah betul belum ya? Sudah dengan tartil belum ya? Kemudian cara saya mendekati Qur'an sudah betul belum ya? Jadi kalau kita muhasabah diri, khususnya dalam mengkoreksi amalan-amalan yang kita lakukan, maka kita terus berada dalam petunjuk. Saudakoh yang saya berikan, ikhlas nggak ya? Atau di dalamnya itu sebenarnya ada terselip riak sebetulnya. Atau terselip sum'ah, ingin sekali dengar-dengar oleh orang. Jadi kalau kita terus-menerus mengkoreksi amalan-amalan yang telah kita lakukan, maka kita akan cepat untuk bisa kembali, untuk berada dalam petunjuk Allah SWT. Jadi manfaat muhasabah untuk transpeksi diri yang kedua adalah, kita akan berada dalam petunjuknya Allah SWT. Ketiga. Manfaat muhasabah yang ketiga adalah mengobati hati yang sakit. Kok bisa? Kok bisa mengobati hati yang sakit dengan muhasabah? Iya teman-teman semua. Karena hati yang sakit tidak mudah hilang atau sembuh, kecuali dengan muhasabah diri. Contoh misalnya. Kita sakit hati karena ada orang yang ribah atau fitnah mengatang-ngatai kita. Kalau kita introspeksi dari muhasabah, oh mungkin dia ngatang-ngatain saya, dia fitnah kepada saya, mungkin dia sakit hati sama saya. Mungkin ada sesuatu yang pernah saya lakukan yang melukai hati dia, sehingga dia sampai hati dia mampu berbuat seperti itu. Mungkin ada andil kesalahan saya. Tidak mungkin dia ujuk-ujuk berbuat begitu. Mungkin selama ini ada perbuatan saya yang salah. Jadi, mengkoreksi diri juga, sehingga bisa mengobati hati yang sakit. Tidak melulu nyalahin orang, tapi kadang-kadang ini lima jari, satu ke orang, empat ke kita. Jadi, empat jari ini mengintrospeksi diri. Mungkin ada sebab dari kesalahan saya juga, sehingga hal ini berlaku kepada diri saya. Atau misalnya, ada masalah, misalnya ada orang tua yang berbuat sangat buruk kepada kita. Kita sakit hati luar biasa. Kok ada ya orang tua berbuat buruk seperti itu? Tidak seperti orang tua normal kebanyakan. Kemudian kalau kita introspeksi diri, mungkin ada banyak alasan kenapa orang tua saya berbuat seperti itu. Mungkin saya juga menyakiti hatinya. Mungkin saya melawan. Mungkin kata-kata saya juga membuat hatinya terluka. Jadi, ada banyak yang kita mengkoreksi diri kita sendiri, teman-teman semua. Atau ada permasalahan kita tidak akur sama kakak adik. Kok kita melihat orang lain hubungannya sama kakak adik akur ya? Kok saya sama kakak adik berantem terus? Oh iya, mungkin ada kesalahan saya. Saya sebagai kakak adik yang paling besar misalnya, mungkin tidak memberikan perhatian kepada adik. Atau saya sebagai adik mungkin tidak hormat kepada kakak. Jadi, introspeksi diri itu atau muhasabah diri bisa mengobati hati yang sakit. Karena tidak meluluk kita nyalahin orang, tapi kita berpikir mungkin ada andil kesalahan kita dalam permasalahan ini. Sehingga hati kita perlahan-lahan bisa sembuh, bisa terobati, karena kita tahu mungkin tidak 100% salahnya orang tersebut. Mungkin ada kesalahan kita juga yang membuat dia bisa berlaku seperti itu kepada kita. Keempat, apa manfaat dari muhasabah diri? Atau manfaat dari introspeksi diri dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus melakukan itu secara rutin? Yang keempat, kita akan menganggap diri kita penuh dengan kekurangan, dan kita tidak akan tertipu dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Kalau kita mengintrospeksi diri, maka kita akan menganggap diri kita ini selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Di sini banyak sekali ya, maskan lufas dari seluruh cabang. Rata-rata sudah punya hafalan yang tinggi-tinggi atau bahkan sudah selesai hafalannya. Kalau kita introspeksi diri, kita akan selalu merasa kurang. Iya sih, mungkin sudah hafal, tapi belum mutkin. Iya sih, sudah hafal, tapi tidak paham, tidak mentadabur, tidak menghayati misalnya. Jadi muhasabah diri membuat kita selalu merasa kurang. Dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Bukan tertipu dengan amalan yang kita lakukan. Tertipu dengan amalan itu maksudnya, aku sudah soleh, aku sudah hafal Quran, aku sudah sholat malam, aku sudah berjelebab lebar, aku sudah. Jadi itu tertipu dengan amalan-amalan soleh. Tapi kalau introspeksi diri, kita kan selalu merasa kurang. Ya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya. Sedekah yang saya lakukan selama ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain yang lebih banyak sedekah dan lebih ikhlas misalnya. Oh, hafalan Quran ini tidak ada apa-apanya. Karena di dalamnya bacaannya tidak benar misalnya ya. Bacaannya tidak benar, tidak dengan tartil, tajudnya tidak benar misalnya, atau bacaannya tidak mungkin misalnya. Atau teman-teman, apa sholat ya. Sholat, teman-teman introspeksi diri ya. Teman-teman selalu merasa kurang. Walaupun teman-teman sudah sholat lima waktu, mungkin qobliha ba'adiyah, mungkin duha, mungkin tahajud. Teman-teman masih merasa kurang. Oh ya ya, mungkin tadi dia mau bilang bacaannya belum betul, gerakannya belum betul, tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Itu introspeksi diri, membuat kita merasa terus kurang, kurang dan belum ada apa-apanya. Jadi jangan bangga ketika orang-orang mengatakan, Masya Allah, para penghafal Quran, Masya Allah, Ahlullah, Ahlul Quran, keluarganya Allah. Dipuji-puji kan biasanya, apalagi nanti kalau teman-teman sudah Quran, 30 just, Masya Allah, itu satu kampung mungkin ya. Atau di sosial media memuji-muji teman-teman, Masya Allah, Ahli surga ini Ahlul Quran, disebut-sebut kemana-mana Ahlul Quran. Teman-teman tanya jujur pada diri teman-teman sendiri, betulkah aku ini Ahlul Quran? Betul nggak aku ini sesuai dengan apa yang mereka sangkakan? Padahal aku yang lebih tahu misalnya, ketika mereka menyebutnya Ahlullah, Ahlul Quran, keluarganya Allah. Ya Allah, belum ada apa-apanya. Iya sih pernah ngafal, tapi misalnya belum mutkin. Iya sih pernah ngafal, tapi belum bisa mengamalkan. Ya kan? Oke, gitu ya teman-teman semua. Jadi, muha sabah atau introspeksi diri penting sekali, karena membuat kita merasa kurang. Kita belum ada apa-apanya teman-teman semua. Belum ada apa-apanya. Engkau yang terus menerus sholat malam, engkau yang terus menerus menjaga sholatmu, menjaga wudhu, belum ada apa-apanya. Karena mungkin dari semua ibadah-ibadahmu itu belum tentu juga semuanya diterima oleh Allah. Atau bahkan, mungkin enggak diterima oleh Allah. Di zamannya Rasulullah itu ada orang yang puluhan tahun sholat enggak diterima oleh Allah semuanya teman-teman semua. Semua sholatnya itu. Jadi ada perasaan khauf dan rojak, ada perasaan takut dan harap, takut. Ini amalan-amalan sendiri diterima enggak ya sama Allah SWT. Makanya penting ada yang terspeksi diri teman-teman semua. Kan ada tuh, kita tahu kisahnya. Bagaimana di hari akhir, tiga orang mengatakan yang pertama, Ya Allah, saya mati syahid di jalanmu, kata Allah. Engkau bohong, kau mati syahid bukan karenaku. Supaya engkau disebut sebagai syuhada. Dia masukkan neraka Allah. Orang kedua bilang, Ya Allah, saya sedekah, Ya Allah, engkau bohong. Engkau sedekah bukan karenaku, tapi karena orang lain. Karena sedekahnya, dia masukkan nerakanya Allah. Orang ketiga, saya hafal Quran, Ya Allah. Belajar Quran, mati-matian, Ya Allah. Bohong, kata Allah. Engkau belajar Quran bukan karenaku, enggak ikhlas karenaku. Karena ingin dipuji-puji oleh orang lain. Karena ingin mendapatkan kedudukan di mata orang lain. Maka orang yang ini yang menyangka dirinya dekat Sam Quran, justru masukkan neraka Allah SWT. Maka penting yang namanya introspeksi diri, muhasabah diri. Kenapa? Karena yang keempat tadi, kita akan merasa diri kita penuh kekurangan, dan kita enggak tertipu dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Kelima, kenapa penting untuk bermuhasabah diri atau introspeksi diri? Supaya kita tidak takabur. Supaya kita tidak sombong. Tidak takabur. Ada seorang di zamannya Rasulullah, namanya Muhammad bin Wasiyah, rahimahullah. Beliau berkata begini, Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada seorang pun yang ingin duduk di dekatku. Kata Muhammad bin Wasiyah. Jadi, andaikan kita ini ya, andaikan dosa itu punya bau, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, enggak ada seorang pun yang mau duduk sebelahan dengan kita, saking baunya kita, teman-teman semua. Namun dosa itu enggak punya bau saja, jadi orang enggak tahu. masih mau berteman dengan kita, sayang sama kita, hormat sama kita, peduli dengan kita. Andaikan dosa itu punya bau, enggak tahu bau kita udah seperti apa. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi, mahasabah diri itu membuat kita tidak sombong. Kenapa? Karena diri kita kotor dan bau, teman-teman semua. Kenapa orang masih sayang sama kita? Karena Allah menutupi dosa kita. Allah tutupi aib kita. Jadi, orang masih hormat sama kita. Orang-orang masih sayang pada kita. Kita masih dikasih kedudukan, atau masih dikasih tempat dengan orang-orang lainnya. Karena Allah tutup dosa kita, aib kita. Kemudian yang ke-enam, apa sih manfaat kita yang muhasabah atau introspeksi diri? Maka kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang suka introspeksi diri, orang yang rutin muhasabah diri, akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka sebelum kita melakukan amal-amal soleh, kita muhasabah dulu. Dan setelah kita melakukan amal soleh, setelah beramal soleh, muhasabah juga. Jadi sebelum melakukan amal soleh, misalnya ini umat cerita sedikit, misalnya sebelum umat ceramah gitu ya. Ceramah safari da'wah atau ceramah di mana gitu. Sebelum ceramah, muhasabah diri dulu. Saya ini menyampaikan satu materi, bagaimana dengan keadaan diri saya. Jadi muhasabah diri dulu. Setelah saya ceramah, muhasabah lagi. Jadi yang saya sampaikan itu, sesuatu yang betul tidak ya. Sesuatu yang dari hati enggak ya menyampaikannya. Sesuatu yang ikhlas enggak ya Allah ketika saya menyampaikan itu. Sesuatu yang akan saya lakukan juga enggak ya, apa yang saya katakan. Begitu pula teman-teman semua. Jadi muhasabah itu andalah kita lakukan ketika kita sebelum beramal dan sesudah beramal. Jangan sampai teman-teman semua, amal-amal yang kita lakukan itu enggak berarti apa-apa. Sudah capek-capek kita beramal, enggak berarti apa-apa di sisi Allah SWT. Makanya pentingnya bermuhasabah sebelum beramal, supaya niatnya lurus. Karena kan salah satu syarat diterimanya ibadah itu kan liat karena Allah dan mengikuti Rasulullah. Jadi sebelum beramal, muhasabah dulu, transveksi diri dulu, pastikan bahwa kita lakukan itu liat, dengan cara yang betul, dengan niatan yang betul. Kemudian setelah melakukan amal, muhasabah lagi. Jangan sampai capek-capek kita melakukan sebuah amal namun enggak diterima oleh Allah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ghashiyah ayat 3-4. Kata Allah SWT, Kata Allah apa? Bekerja keras lagi kepayahan. Malah memasuki api neraka yang sangat panas. Maksudnya apa? Engkau sudah capek-capek beramal soleh. Sudah capek-capek berbuat kebaikan. Ternyata malah justru masuk ke neraka. Karena enggak ada introspeksi, enggak ada muhasabah. Enggak ada perbaikan niat misalnya dari Allah SWT, dari kita sendiri. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang disebut dalam surah Al-Ghashiyah ayat 3 dan 4. Aminatun yang sibah. Bekerja keras, lagi kepayahan. Capek-capek kita melakukan semua amal soleh. Tesla nurun hamiyah. Malah memasuki api neraka yang sangat panas. Yang kita ingin, kita melakukan amal soleh. Quran teman-teman mengantarkan teman-teman ke syurga Allah. Sawumnya teman-teman mengantarkan teman-teman ke syurga Allah. Kiamulaylnya teman-teman mengantarkan teman-teman ke syurganya Allah SWT. Gitu ya teman-teman semua. Setelah kita tahu manfaat dari muhasabah atau introspeksi diri, caranya gimana? Bagaimana cara kita introspeksi diri? Bagaimana cara kita bermuhasabah? Pertama, mengkoreksi diri dalam hal yang wajib. Itu yang pertama, yang penting. Mengkoreksi diri dalam hal yang wajib. Apakah ada kekurangan apa enggak? Tadi Mbak katakan ya, mengkoreksi diri dalam hal-hal yang wajib. Sholat kita ada kurang atau enggak ya? Puasa kita di Ramadan misalnya ada kurang apa enggak ya? Ibadah-ibadah kita yang lainnya ada kurang apa enggak ya? Oh sholatnya ada yang kurang. Karena sholat saya bacaannya enggak benar. Saya enggak ngerti bacaan sholat saya. Gerakan saya enggak betul. Wudu saya aja belum betul misalnya. Jadi muhasabah yang pertama yang paling penting adalah mengkoreksi diri dari hal-hal yang wajib. Itu yang pertama dulu. Kedua, mengkoreksi diri dari hal-hal yang haram. Masih dilakukan atau enggak dosa-dosa itu. Mengkoreksi diri dari hal-hal yang haram. Masih dilakukan enggak maksiat itu sampai sekarang? Masih dilakukan enggak keburukan itu sampai sekarang? Teman-teman semua dari kita punya dosa. Bahkan mungkin ada dosa yang sampai hari ini kita masih kerjakan. Kalau kita melakukan dosa pertama kali, kedua kali banyak kita menangis kepada Allah. Tapi lama-lama kalau kita terus melakukan dosa, lama-lama hati kita seperti batu keras teman-teman semua. Enggak merasa lagi takut, enggak merasa lagi bergetar. Karena dosa itu terlalu sering diulang-ulang. Makanya introspeksi diri atau muhasabah jari yang kedua, mengkoreksi diri dari hal-hal yang haram. Masih dilakukan enggak ya sampai sekarang? Kemudian berikutnya teman-teman semua. Yang ketiga, mengkoreksi diri dari apa? Dari kelalaian yang telah kita lakukan. Kelalaian yang telah kita lakukan. Lalai kita apa selama ini? Misalnya nih, untuk teman-teman yang di masker-masker, Alhamdulillah enggak ada handphone. Handphone mungkin di hari Ahad aja. Aman. Tapi kalau kita di luaran, kita pegang handphone. Handphone itu ya Allah. Teman-teman enggak sadar loh, berjam-jam bisa scroll-scroll-scroll. Abis waktunya. Sehari di masker-masker, mungkin bisa ngafalin kurang 4 halaman mungkin. Tapi kita yang di luaran, yang enggak di pesantaran misalnya, mungkin sehari enggak ada satu ayat pun kita hafal misalnya. Kenapa? Karena lalai, terlalu banyak main-main, terlalu waktunya terbuang sia-sia. Yang sangat membuat waktu kita terbuang sia-sia adalah handphone. Scroll-scroll Instagram orang, sosmednya. Orang misalnya. Enggak terasa sudah berjam-jam, padahal satu jam aja teman-teman sudah dapat hafalan banyak banget itu. Satu jam ya. Atau satu jam itu teman-teman sudah bisa baca buku, atau dengar ceramah sudah dapat banyak ilmu. Jadi yang ketiga, introspeksi diri itu dari kelalaian yang kita lakukan selama ini. Lalaiannya apa? 24 jam waktu sama kok semua orang. Tapi kenapa ada orang yang berhasil? Kenapa ada orang yang berdiri di tempat gitu-gitu aja? Karena terlalu banyak main mungkin, terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur juga enggak bagus kan teman-teman semua? Orang-orang, orang dulu mengatakan bangun subuh. Kalau bangun siang rezeki di patok ayam. Benar. Kok orang muslim bisa-bisanya bangun jam 10 pagi misalnya? Bangun di awal pagi teman-teman semua sebelum subuh. Sekarang subuh udah agak telat ya. Kalau dulu kan 4 lewat 7, sekarang udah 4 lewat 15an mungkin ya. Udah agak siangan dikit. Bangun jam setengah 4 misalnya. Teman-teman bangun. Tidurnya cepat. Bangunnya awal. Jangan kebalik gitu ya. Karena kalau pagi itu kita udah bangunnya siang. Pasti kita males tuh. Jiwa kita males. Badan kita males gitu. Jadi yang ketiga introspeksi dari apa? Dari kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Waktu terus berjalan. Enggak berasa nih kan 2023. Umur kita bertambah lagi. Bertambah atau berkurang umur kita. Teman-teman ya. Udah gak berasa aduh makin tua lagi. Makin tua lagi. Udah ngapain aja ya. 2023 ini pencapaiannya apa aja ya. Harus ada pencapaian-pencapaian terus. Kecuali untuk orang-orang yang lalai. Berjalan di tempat ya. Kemudian yang keempat. Gimana cara kita menghisap diri? Mengkoreksi diri apa yang sudah dilakukan oleh anggota badan kita. Apa yang kita lakukan sama tangan kita. Yang sudah dilakukan tangan kita nih apa. Apa yang sudah kita lakukan dengan kaki kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan mata kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan telinga kita. Dengan lisan kita. Dengan hati kita. Dengan pikiran kita. Jadi introspeksi diri dengan anggota badan. Mengkoreksi diri dengan anggota badan. Caranya gimana? Supaya lebih baik ya. Menyibukkan anggota badan kita dengan ketaatan demi ketaatan. Kelima. Mengkoreksi diri atau memuhasabah dalam hal niat. Dalam hal niat. Niat beramal. Niatnya itu lillah. Karena Allah atau bukan karena Allah. Karena manusia. Karena pujian. Atau yang lain-lain. Niat itu kan berubah-ubah. Mungkin di awalnya niatnya karena Allah. Tengah-tengah berubah dia. Atau niatnya masih di tengah karena Allah. Akhirnya berubah. Jadi karena hati kita itu terombang-ambing berubah-ubah. Makanya kita minta sama Allah agar niat yang kita lakukan itu lurus karena Allah s.w.t. Supaya apa? Supaya diterima. Jangan sampai tadi amalannya sia-sia dengan sesuatu apa yang kita kerjakan. Lalu malah justru memasukkan kita ke neraka Allah s.w.t. Tadi kita sudah bahas apa saja? Sudah bahas apa manfaat dari muhasabah. Kemudian cara muhasabah seperti apa. Kemudian ada beberapa hal penting yang juga teman-teman harus tahu. Muhasabah ini penting dilakukan oleh kita karena ini perintah dari Allah. Jadi muhasabah itu adalah ibadah. Kenapa? Karena namanya ibadah ada pahala. Karena ini perintah dari Allah. Jadi muhasabah itu penting kita lakukan pertama karena dia bagian dari ibadah. Dalilnya apa? Al-Hashir ayat 18 tadi. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap dari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mau mengerti apa yang kamu kerjakan. Jadi muhasabah ini penting bagi kita. Dan dia bernilai ibadah. Bernilai pahala karena dia bagian dari ibadah. Bagian dari perintah Allah s.w.t. Kemudian teman-teman juga harus tahu hal yang penting kedua lagi. Ini tambahan kenapa harus bermuhasabah atau hal-hal penting dari muhasabah. Selain dia merupakan bagian dari ibadah Allah. Yang kedua, muhasabah ini merupakan sifat dari orang-orang yang bertakwalah. Hanya orang-orang bertakwalah yang bisa melaksanakan muhasabah ini. Orang yang bertakwalah ini akan berusaha membawa sebaik-baik bekal dalam perjalanan ini menuju ke akhirat kelak. Jadi orang yang muhasabah, dia adalah orang yang bertakwalah. Sifat hamba Allah yang bertakwalah. Sifat hamba Allah yang bertakwalah ciri-cirinya dia akan terus bermuhasabah. Gitu ya teman-teman semua ya. Ada satu kalimat yang mengatakan tidaklah seorang hamba menjadi bertakwalah sampai dia bermuhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang membuat perhitungan dengan temannya. Jadi orang itu bertakwalah salah satu ciri-cirinya adalah dengan dia bermuhasabah. Dan teman-teman tahu buah manis dari bermuhasabah. Apa sih hasil dari kita introspeksi diri? Apa sih hasil dari kita muhasabah? Taubat. Hasil dari muhasabah, hasil dari introspeksi diri adalah taubat. Jadi introspeksi diri itu gak mungkin dilepaskan dari taubat. Kita bisa taubat karena apa? Karena kita introspeksi diri. Karena kita bermuhasabah diri. Ketika seseorang melakukan muhasabah, dia merenung dalam kesendiriannya. Maka tampak sangat jelas dihadapannya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya enggak teman-teman semua. Kalau teman-teman sibuk dengan dunia, sibuk bergaul ke sana kemari. Teman-teman gak punya waktu untuk mengingat apa yang sudah teman-teman lakukan. Dalam hidup ini kita butuh waktu sendiri untuk bermuhasabah. Supaya semuanya nampak jelas apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Enggak akan mungkin kita semua ini bisa melihat dosa kita tanpa melakukan muhasabah. Itu enggak mungkin. Betul enggak? Enggak mungkin kita bisa melakukan muhasabah. Ya teman-teman semua. Enggak mungkin kita bisa menghitung-hitung dosa kita atau mengingat dosa kita. Mau hadirkan dosa kita di depan mata kita tanpa melakukan muhasabah. Itu enggak mungkin. Bagi kita, teman-teman semua, yang masih melakukan dosa sampai hari ini. Yang masih melakukan maksiat sampai hari ini. Hati-hati. Uma menasihati untuk diri Uma sendiri dan kita semua. Kita melakukan dosa tapi Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Hati-hati mungkin itu bentuk dari istidroj. Istidroj. Teman-teman tahu istidroj kan? Istidroj itu apa sih? Penangguhan menuju kebinasaan. Jadi dosa kita itu balasannya ditangguhkan oleh Allah SWT untuk nanti dibalas di hari akhir dengan kebinasaan. Jadi jangan ada yang bertanya, aku enggak pernah muhasabah, enggak pernah bertobat, aku banyak melakukan dosa, tapi hidupku enak-enak aja, banyak sekali Allah berikan nikmat. Itu namanya istidroj. Dalam surah Al-A'raf 182. Dalam surah Al-A'raf 182, apa kata Allah? Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Istidroj, teman-teman semua. Dalam surah Al-A'raf 182, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang terus melakukan perbuatan dosa. Allah katanya, kata Allah, kami akan tarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Dengan cara yang mereka tidak ketahui. Berikutnya ya, teman-teman semua. Dalam muhasabah, tadi Umar katakan, di dalamnya ada taubat. Ada penyesalan, ada mengat-ngat dosa. Teman-teman ingatkan, taubat tanah suha itu menyesal. Itu kan syarat-syarat taubat tanah suha, menyesal, kemudian berhenti, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang lalu. Bagaimana bisa menyesal? Dengan muhasabah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis rakyat Ibn Majah, apa? Menyesal adalah taubat. Menyesal itu ada dalam muhasabah. Jadi yang menyesal adalah taubat. Menyesal adalah taubat, kata Rasulullah SAW. Coba kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul yang lain seperti Sidini Umar bin Khattab. Beliau pernah melakukan perbuatan yang beliau pikir adalah perbuatan dosa. Maka beliau menghisap dirinya, beliau bermuhasabah. Beliau menintrospeksi diri. Beliau menghitung dan menghukum dirinya sendiri. Ketika beliau melakukan dosa, apa yang beliau lakukan? Apa yang Sidini Umar bin Khattab lakukan? Beliau mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200 ribu dirham. Kenapa? Dosanya apa? Karena luput mengerjakan sholat asar berjamaah. Sidini Umar bin Khattab, karena ketinggalan sholat asar berjamaah, merasa dirinya sangat berdosa, beliau interseksi diri mahasabat diri, langsung beliau melakukan amal soleh untuk menutupi dosanya. Atau menutupi yang beliau anggap sebagai kesalahannya. Itu dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200 ribu dirham. Atau kita lihat juga, teman-teman semua lihat ya, bagaimana Sidini Umar bin Khattab pernah suatu ketika juga luput sholat berjamaah. Beliau mengganti dengan menghidupkan malam seluruhnya. Jadi gara-gara ketinggalan satu sholat jamaah selain sedekah, besoknya lagi ketinggalan misalnya satu jamaah, beliau menggantinya dengan menghidupkan malam. Dengan sholat-sholat, dengan ibadah-ibadah untuk mengganti dosanya atau kesalahan itu. Jadi kalau di antara kita ada yang berbuat dosa, atau di antara kita ada yang berbuat salah, cepat ganti dengan amal soleh yang banyak, teman-teman semua. Seperti tadi contohnya Sidini Umar bin Khattab, ketinggalan sholat asar langsung sedekah banyak. Ketinggalan sholat berjamaah langsung malamnya diganti dengan sholat yang banyak. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita lakukan dosa, amalan apa yang kita lakukan untuk mengganti atau menutupi dosa-dosa itu? Begitu ya teman-teman semua. Jadi pada hari ini ingin menyampaikan bahwa muhasabah adalah jalan kita untuk menuju kepada ketakwaan. Teman-teman lihat dalam surah Anissa ayat 1. Ini surah yang sering teman-teman baca dan dengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhannasu taqu rabbakumul lazi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa min haza ujaha wa baatham min huma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha al-lazi tasa'aluna bihi wal-arham inna allaha kana alaikum raqiba Dalam surah Anissa ayat ke-1. Apa kata Allah? Wahai manusia, ya yuhannas, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu seorang diri dan daripadanya menciptakan istri dan daripadanya keduanya Allah mengembang biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah, Allah katakan kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan salatu rahim sesungguhnya Allah menjaga dan mengewasi kamu. Di sini teman-teman semua, ini ayat-ayat yang Allah minta kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anissa ayat 1. Surah Ali Imran 102 juga sama Wahai orang-orang yang beriman Ya ayuhalladzina amanu Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun juga dalam surah Ali Imran 102 Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Allah banyak sekali di dalam Al-Quran meminta kita untuk menjadi orang yang bertakwa ya orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Atau dalam surah Al-Ahzab ayat 31 Al-Ahzab ayat 1 Dalam surah Al-Ahzab ayat 1 kata Allah Wahai Nabi bertakwalah kepada Allah janganlah kamu mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mengikuti orang-orang yang munafik. Jadi perintah bertakwa ini banyak sekali tersebar di dalam Al-Quran dan kita ingat bahwa salah satu cara untuk kita bisa menjadi orang-orang bertakwa ini dengan dengan muhasabah, dengan muhasabah, dengan introspeksi diri teman-teman semua. Baik, baik teman-teman yang terhormati oleh Allah SWT ada satu kisah dari Sidina Umar bin Khattab suatu ketika Sidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada salah seorang sahabat namanya Abu Musa tentang takwa, tentang hakikat takwa. Kemudian Abu Musa menjawab Wahai amirul mu'minin, wahai Sidina Umar bin Khattab ketika menanyakan tentang takwa apa yang engkau lakukan apabila engkau sedang berjalan di tempat yang penuh dengan duri. Kemudian kata Sidina Umar bin Khattab tentu aku akan lihat kakiku sehingga aku mengetahui aku menginjak duri atau enggak aku berada di tempat yang penuh dengan duri atau aku berada di tempat yang aman. Maka dikatakan itulah hakikat takwa dengan selalu melihat setiap perbuatan kita apakah termasuk perbuatan yang diridai Allah ataukah sebaliknya. Apakah termasuk perbuatan yang dicintai Allah atau sebaliknya. Kalau termasuk amalan yang dibenci Allah maka wajib untuk meninggalkannya. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang Allah tidak suka. Jadi kalau ditanya takwa itu kayak gimana sih? Kayak tadi tuh. Ketika kita berada di jalan yang penuh dengan duri kita pasti akan melihat nih. Ngelihat betul-betul. Ini jalannya aman atau enggak ya. Jalannya penuh duri atau enggak ya. Sama seperti takwa itu teman-teman semua. Hakikat takwa itu adalah selalu melihat akan setiap perbuatan kita. Apakah perbuatan kita ini diridai oleh Allah atau sebaliknya. Baik. Begitu teman-teman semua. Tentu menjelang akhir tahun 2023. Mudah-mudahan kita luangkan waktu ya teman-teman semua di saat mungkin orang-orang sibuk berlibur. Nggak ada masalah kita berlibur. Tetapi kita luangkan waktu untuk di sepertiga malam terakhir kita nangis meneteskan air mati kita sambil kita ingat-ingat keduruhakaan kita yang pernah kita buat sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan yang mana Allah lihat semua itu. Banyak menangis kepada Allah SWT. Banyak mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan sejauh ini dan banyak minta tolong kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam beramal soleh. Semua dari kita ingin pulangnya ke syurganya Allah SWT ya teman-teman semua. Tapi tentu tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita lakukan di sese-sese usia kita ini. Mudah-mudahan kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita buat resolusi. Jadi kita buat plan. 2024 ini mau plannya apa. Kalau perlu teman-teman catat. Plan dari segi ibadah mau lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya belum kau beli haba dia secara rutin. 2024 mau kau beli haba dia. Kalau sebelumnya selalu meninggalkan sholat malam atau mungkin sholat malamnya seminggu sekali. Sekarang mau resolusinya sholat malamnya mau tiap hari. Kalau kemarin belum bisa bahasa Arab misalnya mau les bahasa Arab 2024. Kalau kemarin-kemarin belum bisa baca kura dengan baik dan benar 2024 mau resolusinya baca kura dengan benar atau resolusinya sekian just harus hafal. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kita buat resolusi untuk kehidupan kita. Baik mungkin sampai disitu saja teman-teman semua. Terakhir dari Uma penting sekali kita untuk melakukan muhasabah. Kenapa? Karena manusia yang tidak mau melakukan muhasabah dikategorikan sebagai manusia yang sombong. Manusia yang tidak melakukan muhasabah adalah manusia-manusia yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sempurna. Dia merasa dirinya tidak perlu melakukan introspeksi diri lagi. Dia merasa dirinya selalu baik. Dia merasa dirinya selalu benar. Dia merasa dirinya tidak pernah melakukan kesalahan. Maka kesombongan inilah yang akhirnya menutup manusia ini dari kebenaran. Jadi dia tidak mau melakukan muhasabah diri. Dia tidak mau melakukan introspeksi diri. Padahal teman-teman lihat dalam surah Al-Ghafir ya. Surah Al-Ghafir ayat 35 kata Allah Demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Orang-orang yang tidak mau introspeksi diri. Tidak mau meluangkan waktu untuk menghisap dirinya. Tidak mau meluangkan waktu untuk merenung akan apa yang sudah dia lakukan adalah termasuk orang-orang yang sombong. Jadi pada kesempatan kali ini marilah kita terus bermuhasabah. Orang yang bermuhasabah menunjukkan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Kita menyadari bahwa dari kita belum sempurna. Kita menyadari bahwa dari kita banyak kekurangannya. Maka kita mau menjadi orang yang lebih baik. Tentu atas pertolongan Allah SWT. Teman-teman doa doa istiqamah Rasulullah SAW itu selalu mengajarkan doa dan doa ini sering-sering disebut oleh Rasulullah. Doanya mudah sekali ya. Wahai Allah yang maha membalikkan hati tetapkan hati kami atas agamamu. Istiqamah itu tidak mudah teman-teman semua. Mungkin teman-teman dulu pernah melakukan dosa teman-teman berhijrah menjadi orang yang lebih baik sekian tahun teman-teman melakukan kebaikan. Tiba-tiba teman-teman tergelincir lagi melakukan dosa lagi. Mungkin aja itu terjadi teman-teman semua. Tapi jangan putus asa karena Allah SWT ingatkan dalam surah Az-Zumar ayat 53 Kata Allah wahai orang-orang yang melampaui batas. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Allah pengampun lagi Allah maha penyayang. Salah satu jalan menuju kepada pengampunan Allah adalah banyak menghasabah dan alirkan air matamu dengan sejujur-jujurnya dihadapan Allah. Ingat ada tujuh golongan orang yang akan ditolong di Padang Mahsyar. Ketika kita meninggal dunia kita masuk ke alam kubur. Setelah masuk ke alam kubur kita masuk ke Padang Mahsyar dimana matahari diletakkan di atas kepala kita dan kita ditenggelamkan sesuai dengan keringat kita masing-masing sesuai dengan banyaknya dosa-dosa kita. Namun ada tujuh orang yang ditolong oleh Allah di hari yang berat itu di Padang Mahsyar itu semua orang tidak berpakaian teman-teman semua telanjang tapi gak ada orang yang sibuk melihat awarat orang lain karena orang-orang pada sibuk melihat ke atas bagaimana nasibku setelah ini ya Allah mereka pada takut tapi ada tujuh golongan orang yang Allah naungi yang Allah tolong salah satunya orang yang mengalirkan air mata dalam kesendirian mengingat akan dosa-dosanya tujuh golongan itu siapa yang ditolong oleh Allah di Padang Mahsyar pemimpin yang adil pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah orang yang diajak berzina kemudian dikatakan aku takut kepada Allah orang yang bertemu atau mencintai dan berpisah karena Allah pemuda-pemuda yang orang-orang yang memakmurkan masjid kemudian termasuk juga adalah orang-orang yang bersedekah secara ikhlas kemudian orang-orang yang mengalirkan air matanya karena takut kepada Allah dengan penuh keikhlasan jadi luangkan waktu dalam hiruk-pikuknya kehidupan dunia ini dalam sibuknya teman-teman bekerja atau teman-teman kuliah teman-teman berkegiatan ada waktu sekian menit untuk teman-teman introspeksi diri setiap hari setiap hari yang belum ya ini waktu-waktu yang tepat ya masuk ke 2024 teman-teman bermohasabah teman-teman minta sama Allah kekuatan dan petunjuk supaya teman-teman bisa jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari termasuk nasihat mungkin sekian dari Umar selamat ber akhir tahun baru ya untuk teman-teman semua selamat berkumpul bersama dengan anggota keluarga insya Allah tanggal 31 Desember Umar akan berangkat umroh sampai 8 Januari mudah-mudahan semua teman-teman disini juga Allah mudahkan untuk bisa berangkat umroh dan haji sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT terima kasih Umar serahkan kepada MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati